Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa dan teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan Cara dan bagaimana Menentukan Sebuah tegangan Keluaran tegangan Pol pada charger agi Itu yang efektif Pakai berapa pol Dan berapa amper Begitu kira-kira Karena di konten saya Yang kemarin itu teman-teman dan pemirsa Masih banyak yang bingung Jadi bagaimana Menentukan polsase pada Sebuah trahu Untuk charge agi Begitu Yang pertama-tama kita Harus kita lakukan adalah Kita lihat untuk charge aginya itu Yang mau dibuat itu berapa amper Jadi untuk amper dan polsase itu berpengaruh Jadi tidak asal-asalan buat Jadi hasilnya kalau asal-asalan buat itu kurang maksimal Apalagi dengan pengetahuan yang belum Belum tahu Sama sekali tentang charge agi Jadi mau menentukan berapa pols Berapa pols itu masih belum Yang pertama adalah amper Ampernya trahu Itu kita harus tentukan untuk Berapa amper charge agi yang Berapa amper Aki yang akan kita charge Jadi kita tentukan dulu Kalau misal pemirsa itu di rumah Punya kaki Yang 5 amper atau 10 amper itu cukup pakai Raku 2 amper atau 3 amper cukup cukup Kalau misal pemirsa itu Di rumah punya kaki itu 20 amper 40 amper 60 amper itu pakai yang Saya sarankan pakai yang 5 amper ke atas Jadi untuk pengecasan itu bisa maksimal Jadi misal kalau trafonya kecil Itu buat ngecas agi yang ukuran besar Itu saya rasa kurang efektif ya Bisa cuma untuk hasilnya kurang efektif Begitu kira-kira Tapi kalau dipaksakan Itu bisa-bisa saja Tergantung budget yang kita punya Nah untuk penentuan tegangan keluaran Untuk charge agi Itu berapa pol Nah kita lihat di trafo Trafo itu kita lihat biasanya itu ada ini Misal saya pakai 2 amper ini Itu ada tulisan 9, 12, 15, 18 Itu yang mana yang efektif sebenarnya untuk charge agi Itu kalau menurut saya Itu yang paling sering saya gunakan adalah di 15 volt Jadi 15 volt ini nanti mungkin akan berkurang sekitar berapa voltnya setengah volt kebanyakan kira-kira gitu Jadinya untuk charge agi akan hasilnya 14,5 Begitu Kalau 12 volt itu kurang efisien Hasilnya akan di 11,5 Jadi kurang maksimal untuk pengecas agi kurang efektif Masalahnya untuk agi sendiri itu tegangannya ada di 13 koma Jadi tidak mampu kalau di 12 volt itu tidak mampu untuk charge agi Bisa cuma itu tidak akan Tidak akan maksimal untuk pengambilannya Jadi saya sarankan untuk pengambilan itu jangan besar-besar dan jangan kecil-kecil Itu usahakan di 15 volt Itu nanti akan kegangannya akan hasilnya ada di 14 koma Itu paling efisien sekali Begitu Dan untuk pengambilan AC Itu kalau di trafo kecil-kecil itu pasti ada 0,110,220 Ada 3 macam Ada yang 4 macam Itu sarankan saya Kalau AC itu pengambilannya di 0,220 Kebanyakan untuk listrik di Indonesia itu Itu 50 Heks Jadi efisiennya itu 220 Misal kalau ada trafo yang begini Ada yang 0,240 Ada yang 240 Jadi lebih efisiennya itu jangan ditaruh di 240 Itu ditaruh di 220 Masalahnya itu tadi listrik di Indonesia adalah 50 Heks Jadi kalau dikasih 240 Jadi kalau dikasih 240 Untuk hasilnya misal 15 Kita ambil 15 Begitu Hasilnya tidak akan penuh 15 Mungkin hasilnya akan di 11, 12 Mungkin segitu Masalahnya untuk inputnya itu 240 Sedangkan tegangan PLN itu kebanyakan di Indonesia ini adalah 220 Begitu Bahkan ada yang kurang Harus pakai stafol Untuk menormalkan menjadi 220 Begitu teman-teman Jadi untuk saran saya Untuk pembuatan CSAP Untuk pengambilan tegangan output itu Usahakan di atasnya 12V Misal kalau ada 13 Gunakanlah 13 Jangan gunakan 12 Begitu Oke Cukup setiap pertemuan kali ini Semoga bermanfaat buat semuanya Dan akhir salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh